selamat malam selamat berjumpa kembali selamat malam sahabat-sahabat youtube saya di channel Johan Candarinata apa kabar anda pada hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat tidak kurang satu apapun dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa dukung terus channel saya klik subscribe di like, di share bagikan video ini kepada semua orang-orang terdekat anda terima kasih ya sudah terus dukung channel saya dan terus mensupport dengan cara menonton video saya menyimak kemudian mengambil langkah-langkah dalam penyelamatan diri kita terhadap ancaman pelaku kejahatan modus PCS yang sangat meresahkan yang telah mengganggu hidup anda jadi tidak usah khawatir tidak usah takut tidak usah ragu untuk melawan dengan cara memblokir mengganti nomor anda hapus semua akun medsos jangan takut bahwa ancaman itu itu semua hanya gertakan saja dan tentunya saat ini para pelaku sudah mulai kehabisan akal karena banyak target-target mereka yang gagal mereka peras mereka gagal mendapatkan target dan gagal memeras karena sekarang para korban sudah lebih penting mencari informasi di internet di media sosial di channel-channel youtube di di segala macam media sosial ya nah itu mereka sudah sekarang para korban sudah cerdas sudah pintar dan sudah berani sekarang saatnya kita memainkan kita mainkan pelaku-pelaku itu kita bohong-bohongin ya kita kerjain pelaku itu dan akhirnya pelaku sudah mulai kehabisan nafas karena gak dapat uang lagi dari para korban kalau cuma 50 ribu 100 ribu ya biarkan saja itu tidak akan membuat mereka hidup bisa lebih lama dari menipu ya dan tentunya upaya-upaya kita ini dalam pencegahan dalam penyelesaian semua permasalahan PCS ini cukup berhasil jadi bagi Anda yang sudah pernah terjerumus jangan diulang kedua kali walaupun Anda tahu bahwa ini hanya permainan pelaku saja artinya tidak akan disebar tapi jangan Anda ulangi bertobat berjanji tidak akan mengulangi kedua kalinya tiga kalinya apalagi seterusnya cukup dijadikan pelajaran dan pengalaman Anda semua sekarang ini pelaku sudah banyak yang gagal gagal dapat uang dari para korban karena korban sudah semakin pintar sudah semakin smart sudah mulai mengerti langkah-langkah dan semua teman-teman juga sudah sering membantu memberikan solusinya ya seautomatis pelaku sudah gagal dapat uang gagal mendapatkan uang dari korban dan saat ini pelaku sudah banyak yang pensiun mereka sudah kabok sudah tidak sudah banyak yang kabok pensiun karena tidak dapat lagi uang gagal semua cara menakut-nakuti mereka sudah tidak mempan lagi mau disebarkan videonya mereka akan terjerat undang-undang ITE menjarah maksimal 20 tahun biar tahu rasa dia kalau nekat-nekat dan gertakan-gertakan mereka sudah tidak mempan lagi gertakan-gertakan mereka sudah tidak tidak guna lagi tidak mempan jadi jadi sudah sudah dipastikan pelaku-pelaku PCS gagal dapat uang dan sekarang sudah banyak yang pensiun mudah-mudahan yang krocok-krocoknya ini ya yang sudah tidak ada jalan lain untuk cari makan dia sudah kebingungan mudah-mudahan juga berhenti pensiun mungkin akan kita temukan cara-cara lain yang akan mereka buat tapi kalau untuk cara sekarang ini sudah tidak guna lagi mereka sudah pensiun kehabisan akal nah jadi itu yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini tersemangat terus berjuang bahas mie habis pelaku PCS di muka bumi ini dukung terus channel saya klik subscribe like share bagikan kepada semua teman-teman anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam cerdas rupa salam cerdas